Inilah penyebab mengapa Amerika Serikat memasukkan Brunei Darussalam ke dalam daftar hitam. Ternyata, hal ini berkaitan dengan kasus perdagangan manusia. Dalam sebuah laporan tahunan yang dirilis pada Juni 2024, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memasukkan Brunei ke dalam daftar hitam tingkat 3. Tingkat ini berisi negara-negara yang dianggap tidak melakukan cukup banyak hal untuk melawan perdagangan manusia. Akibatnya, bisa dikenakan sanksi atau pengurangan bantuan Amerika Serikat. Disebutkan, Brunei tak menghukum satupun pelaku perdagangan manusia selama 7 tahun berturut-turut. Sebaliknya, Brunei justru menuntut atau mendeportasi beberapa korban yang membutuhkan bantuan. Selain itu, Brunei dilaporkan telah mempublikasikan upaya untuk menangkap pekerja yang melarikan diri dan mencambuk beberapa dari mereka yang tertangkap. Padahal, selama ini, Brunei dikenal punya hubungan yang bersahabat dengan Amerika Serikat. Meskipun negara ini kerap mendapat kecaman karena tetap menarapkan hukuman mati, terutama kepada kaum homoseksual. Tak hanya Brunei dan Rosalem, Amerika Serikat juga memasukkan Sudan dalam daftar hitam tingkat 3. Peringkat Sudan turun dari tahun sebelumnya karena negara Afrika ini terjerumus ke dalam perang antara para jenderal yang saling bersaing. Amerika Serikat memandang pola perdagangan orang oleh pemerintah Sudan terkait perekrutan tentara anak. Untuk informasi, sebagian besar negara yang masuk dalam daftar hitam tingkat 3 punya hubungan yang buruk dengan Amerika Serikat, termasuk China, Rusia, dan Venezuela. Di sisi lain, Amerika Serikat telah mengeluarkan Mesir, Afrika Selatan, dan Vietnam dari daftar pengawasan. Meskipun begitu, mereka bisa memasukkan ke daftar hitam tingkat 3 apabila tidak melakukan perbaikan. Sebelumnya, Vietnam pernah dimasukkan ke daftar hitam tingkat 3. Menurut Amerika Serikat, peringkat Vietnam dinaikkan karena meningkatnya investigasi dan penuntutan serta bantuan yang lebih besar kepada para korban.